Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ambulan baru saja lewat breo Sama ya, Pak Ryo juga lagi punya penyakit ini Dan penyakitnya ini belum kecauan breo Gue punya konsumen, klien, penyakitnya kayak gini breo Ini original ya, belum ada kebocan Dan ini ada geter, dicabut aja dulu, Pak Oke, jadi kita akan coba selidikin apa penemuan kita nanti dari geternya itu Coba kita berbagi sama temen-temen ya Siapa tau kalian pernah ngalamin, tolong berbagi pengetahuan di kolom komentar ya breo Nah ini cukup jelas kedengerannya breo Pasang dulu, pasang dulu seperti semula Nah turun, oke Coba coy, ke sebelah sini coy Cilduk hujan ya breo, tinggal dimana breo Karang tengah Karang tengah, deket dong Ini istri apa, gandengan Istri, istri, oke Coba sini coy, sini coy, taruh situ coy Wah, propos ini omah Oke, ada bolong Propos breo Oke, keadaannya kayak gini Ini leher pernah dilas juga Disini juga udah penalasan ya Oke, jadi ini ada geternya dimana coba Gedein aja breo ya Angkat coba lu gedor-gedor pakai tangan Kayaknya disini nih geternya Angkat gedor pakai tangan Kayaknya ada yang pecah di dalam sini Ini bocoran Oke Dalam sini, Alhamdulillah belum ada yang kerobos Ini dibuka disini aja deh Oke, kita lihat bawah-bawah aja breo Oke, eksekusi aja ke bawah Oke, seperti biasa ya Sebelum kita lanjut videonya Alangkah baiknya buat kalian dukung terus channel ini Dengan cara sobrek klikin share Oke breo, setelah dipretelin ya Jadi dibuka ini pegangannya Yang tadinya begini Nah, gue copot ya Setelah dicopot Ini nempel Dicopot Terus lehernya juga dicopot ya Setelah dicopot semua Lapisan yang ini breo nih Yang bunyi ya Dimana ini harusnya Nempel Dan lasan pabriknya kayak gini ya Udah pecah Tuh ya, udah kerobos Jadi Kita Keluarin aja breo Nah ini Tuh Ini di bagian disini bolong Nah ini sengaja gue tambahin pipa breo Sengaja ya Karena nanti ini bakal tekor Sehingga gue harus tambahin pipa Buat naik ke atas Aduh panas Baru di las Dengan menggunakan lasan CO Breo ya Nah kayak gini breo Tuh posisinya Jadi Intinya omah Kayak gini nih pasangannya nih Masuk nih begini nih breo nih Tuh Ini masuk begini ya Nah ini masuk Panas deh Nah begini breo Jadi yang geter ini ya Nah kita sekarang potong Langsung cabut Apakah bener ini Kita tutup aja dulu ya Kita tutup Kita las-lasin lagi semuanya Kurang gede Gedein Eh pas Pas kayaknya dong Oke Yang kroposnya Apa yang kroposnya dulu ditutup deh Takutnya Kawannya dipos ke dalam Ntar Ada yang kropos tuh bolong Oke kita tutup dulu Yang kroposnya ya Nah ini masalahnya Di bagian depan aja breo ya Nah ini Ada contohnya sama nih breo Sama cuma Ini pario 110 Yang ini pario 125 nih ya Jadi Sama ini breo ya Yang pario 125 juga Ini mau dibobok Cuma Nah dalemannya seperti ini nih breo nih Kayak gini nih Intinya kayak gini nih Nah Kayak gini ya Jadi dia disini ada satu Disini ada satu Jadi yang depan ini copot Biasanya ya Pluk dia geter Nah tadi yang bunyi Berisiknya ini nih Nah terus kita potong Di bagian sini Cuma kalau dia kan Pegangannya begini nih Pario 125 Karena pakai arem Kalau 110 nya Pak pakai arem ya Pakainya ini Terus kita copot begini Pluk Udah deh mudah-mudahan Ini gak bunyi lagi ya Kayak gitu Jadi kita last dulu aja Tadi ada yang bocor Kita last dulu yang bocornya deh Biar Gak propos ya Tapi ya ini sih Udah propos dalemannya Masih bisa ditambel Tapi kalau gak bisa ditambel Ya kayaknya wajib ganti Habis Oke kita tutup dengan Ininya lagi ya Nah ini kayak gini bro Kita tutup Nah pas motong itu Wajib ditandain Jadi Digaris ya Biar nanti pemasangannya Kayak gini mudah Oke Masih ada Tipi nya belum Belum ketarik Colek paya kawat Masih jeblos di dalem ya Kita pancing paya kawat Buat Narik ke atasnya Oke Rilas Lalu karena kita tadi Buntungin bro Di bagian itunya Diputusin ya Jadi kita last kembali aja Pokoknya Di bagian ini Lelas Di bagian itu Juga last Lu sambung-sambung lagi Semuanya Kita Tunggu nanti Setelah Posisinya Dirapikan ya Intinya kalian tau Permasalahannya Bukan di mana-mana Tapi di bagian sini ya Di bagian yang depannya Bunyi nih bro Jadi beradu dia Kayak gini Bunyi dia Nah ini Karena pecah Jadi aturan mah Ini disini ada Lelasan CO Biasanya pabrik rapat gitu ya Nah ini karena udah keropos Terus pecah Geter dalam Ter 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 Gitu ya Oke Buka last dulu aja Dan Mudah-mudahan ini bisa membantu Teman-teman Baik yang Dimanapun berada ya Mudah-mudahan Gak harus kesini gitu Kalau Ngilangin geter itu Bisa kalian lakukan Di bengkel-bengkel terdekat Nah ini bro Nah jadi ya Ini jarang gue Kasih tau Kepada kalian bro Biasanya Langsung dicet aja ya Tapi ya inilah prosesnya Sebelum dicet itu Kita amplasin dulu Sampai permukaannya Cantik lah Kalau baru dituang Cet ya Biar Cetnya itu Nempelnya lebih Kuat Kayak perangkok Kayak hubungan kita ya Oke Coba Masih geter gak Coba ketok Oh udah gak ada ya Oke Dimana tadinya Tarter Sekarang pelentong 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 Suara pelat Oke lanjut Lanjut Amplasin Langsung naik Cet Oke Nah kalau penasaran Nanti Kita hidupin aja Dimotor ya Tadinya geter Sekarang udah gak geter Ternyata Ada sesuatu Dalamnya Kayaknya ada kasih sayang Yang tersembunyikan Pokoknya intinya Lu hitemin lagi aja Brewe Biar Keren lagi Oke Sekarang Kita proses Pemasangan Brewe Setelah Kering Dari Pengecetan Ngecet Jangan banyak Banyak Percuma Gak dibales Jadi Ngecetnya Dikit aja Biarin Belang juga Yang penting Dipales Oke Hasilnya Seperti apa Tadi diketok Dikit Ngebunyi Ter 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 Sekarang Tadi diketok Ketok juga Gak bunyi Brewe Gak seperti Yang pertama Oke Mudah-mudahan Tidak Ada kebocoran Tidak Oke Hidupin dulu Nanti Bocor Pakainya Atau enggak Normal Atau tidak Mudah-mudahan Normal Brewe Sama Kayak Gue Normal Tuh Normal Suaranya Tidak berisik Cuma Buang Lapisan Yang depan Aja Oke Tidak Ada Sekarang Tidak Geter Tuh Digetok Tidak Ada Bunyi Geter Oke Sekarang Karena Tidak Dibobok Cuma Kita Buang Yang Geternya Jadi Hasil Suaranya Seperti Ini Oke Yang Geternya Hilang Jadi Obat penasaran Kalian Buat Pembelajaran Kita Semua Mudah-mudahan Pasang Aja Ada Makna Ada Arti Yang Bisa Diresapi Yang Bisa Dimaknai Yang Bisa Diarti Jadi Berbagi Pengalaman Atau Ilmu Itu Lebih Indah Daripada Berbagi Rejeki Ya Karena Mungkin Dari Ilmu Kita Bisa Mendapatkan Rejeki Gue Nggak Bisa Berbagi Dengan Cara Lain Cuma Dengan Cara Seperti Ini Gue Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Khususnya Buat Subscriber Umumnya Buat Seluruh Pencinta Otomotif Atau Yang Ngalamin Hal Yang Sama Dengan Paryo 110 Ini Dan Tugas Gue Sudah Selesai Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Mudah-mudahan Esok Atau Lusa Kita Bisa Berjumpa Lagi Dalam Kesehatan Yang Lebih Baik Dari Hari Ini Dari Keuangan Yang Lebih Baik Dari Hari Ini Dari Segala-galanya Yang Lebih Baik Tentunya Dari Hari Ini Dan Buat Kalian Yang Mungkin Ada Yang Sedang Sakit Mudah-mudahan Diangkat Dari Rasa Sakitnya Dan Diluaskan Buat Keikhlasannya Dan Gue Pamit Tentu Jangan Panjang Lembar Oke Sampai Jumpa Di Sampai 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 Sampai